Di Bukit Malaka, setelah tulisan Malaka nih Kawasan Senggigi, Kecamatan Batu Layar kembali dilanda banjir Selasa 17 November 2020 Akibat diguyur hujan lebat sejumlah titik Mulai dari Katamaran sampai di depan kunci vila Dikenangi Air Selain banjir, tiang listrik di sekitar perbatasan Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Utara Tepatnya di Malimbu, Malaka Roboh akibat kondisi lahan labil diterjang hujan lebat Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun tiang listrik yang roboh menimpa badan jalan Menyebabkan arus lalu lintas terganggu Tiang listrik yang roboh itu pun langsung ditangani oleh pihak PLN Pihak terkait turun mengevakuasi tiang listrik yang tumbang Dan kabel ke pinggir jalan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan Jaringan PLN yang roboh akibat tanah longsor di Bukit Malaka Saat hujan deras pukul 15.47 Wita Mengakibatkan daerah padam di Malimbu Nipah, Teluk Borok, Pecinan, Pandanan, Mentigi, Teluk Kombal, dan sekitarnya Tim PLN fokus melakukan perbaikan jaringan Dan pukul 18.05 Wita PLN menyatakan listrik normal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.